ya ini harus dibersihkan ya harus benar-benar bersih ini tanahnya itu harus benar-benar bersih oke assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi membuat tutorial cara menanam bahan bonsai serut yang benar itu 90% hidup mas kalau cara seperti ini tanpa perangsang ya dulu ya pernah buatin tapi ada teman-teman yang meminta buat tutorial lagi ya tentang penanaman bonsai serut mungkin kurang puas dia ya oke saya buatin ini videonya jadi caranya seperti ini mas ya cara menanam tanaman serut hasil dari dongkelan pertama bersihkan dulu ya tanahnya ini mas ya sisa-sisa tanah yang dari alam itu bersihkan seperti ini ya bersihkan sisa-sisa tanahnya seperti ini ya mas ini ada bolong enggak masalah enggak masalah meskipun yang penting kita bersihkan seperti ini saya menanamnya ini tanpa perangsang mas ya ini sungguhan mas sungguhan ya sekarang sudah bersih sekarang tahap keduanya gini mas kalau media tanam itu saya terserah mas ya tanah tanah lihat bagus pakai sekam lapuk bagus sekam lapuk campur tanah lihat itu band satu banding satu bagus ya sekam lapuk tok ya bagus sedut itu enggak rewel mas sebenarnya ya di alam juga tumbuhnya itu ya pokoknya batu di bebatuan saja dia tumbuh mas apalagi di tanah itu kalau itu saya jadi aman kalau media 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 urusan media itu aman mas terserah ini mas contohnya mas ya contohnya yang sudah berhasil ya atau sukses ini ini serut cara nanamnya gini Mas disungkup seperti ini ya dan penguncian di bawah ini penguncian plastiknya atau sungkupnya itu pakai tusuk sate Mas ya ditusuk gini Mas di kunci gini biar dia enggak apa enggak anginnya itu enggak masuk masuk ini sebenarnya masih kurang kalau saya Mas penyungkupannya ini masih kurang apa kurang panjang lah ini ya masih kurang kalau seperti ini saya masih masih apa disungkup Mas ya masih disungkup kalau yang seperti ini maksudnya tunahnya itu masih kecil seperti ini saya masih sungkup Mas ya takutnya apa takutnya gagal Mas ya belum kuat dia karena meskipun apa ini saya coba apa jelaskan lagi ya lebih jelas meskipun tunahnya sepanjang ini Mas kira-kira 5 cm ini akarnya akarnya belum tumbuh Mas dibawa saya pernah Mas pernah buka Mas bongkar ternyata akarnya itu belum tumbuh Mas cuma dia sisa-sisa apa sisa-sisa nutrisi lah itu yang tumbuh ini Mas jadi jangan terburu membuka Mas tutup Mas ini kan sudah hidup ini ya sudah ada tanda-tanda hidup kita tutup saja Mas nggak usah dibuka dulu kuat dia Mas ya kuat meskipun ada plastiknya kuat jadi tutup lagi ini Mas penyeramannya saya setiap hari ini yang penting tepotnya ini poros Mas ya harus ada lubangnya yang gede mas lubang yang dari toko itu saya kita bedekin lagi Mas kadang ditambahin Mas biar airnya itu turunnya itu lancar ya seperti ini Mas ya ini yang sudah hasil Mas ini adalah contohnya yang hasil ya sebenarnya banyak masih yang hasil yang nggak berhasil dikit ini Mas pakai pot nggak apa-apa Mas pakai apa polybag nggak apa-apa cara nanamnya nggak masalah pakai planter ya nggak apa-apa ini tapi kegedein Mas kalau planternya seperti ini planternya ya bonsainya kayak gini Mas ya tanam yang apa-apa yang kecil saja Mas ya oke ini mas ini podcast kuat saya apa-apa saya kasih tahu media ada tanahnya tanah 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 lihat loh nggak ada campuran ya ada campuran batu malah ini mas poros kan ya lebih poros ini lebih poros saya luas jadi airnya itu mudah turun kalau ini pecah ini mas pecah sendiri nggak apa-apa meskipun pecah gini ya nggak apa-apa gini mas lubangnya sudah poros terus kita kasih dan tanahnya itu Mas ya agak-agak basah gini Mas jangan kering ya agak-agak basah gini Mas karena nanamnya itu bahaya Mas kalau kering agak-agak basah gini Mas ya gini sudah cukup ya gini sudah sekarang kita langsung tanam Mas ya tanam ini ini kan ya nggak usah pakai perangsang Mas tapi akarnya ini banyak Mas akarnya banyak lebih cepat ini Mas kalau ada akar seperti ini meskipun nggak ada akar seperti ini Mas itu aman Mas nggak apa-apa hidup itu nggak ada akarnya Mas nanamnya gini Mas ya nanamnya gini gini Mas ya bunjin ini Mas besoknya nah ini masukkan akarnya ini kita masukkan ke tanah ya kita masukkan semua ke tanah masukkan semua ke tanah ini buat apa buat nambah-nambah ini Mas ya besok ini kalau sudah subur buang akar ini kita uruk ya uruk gini uruk gini Mas biar emasnya itu paham ya saya buatin tutorial lagi ya nanamnya itu gini Mas eh sudah kan ya ini kurang ini media tanamnya ini kurang terus di pinggirnya kita apa tekan-tekan gini Mas biar nggak goyang ya kurang ini kayaknya media tanamnya itu kurang lu Mas kan sama ya lu tanah lihat tanah biasa itu nah sudah nah ini sudah cukup Mas segini ini sudah cukup ini nanti buat apa buat tandonan airnya ini pas ngiram seperti ini Mas lu sudah nggak goyang ikut potnya ya tekan sini saja nggak usah ditekan di tengah ya sudah kan tinggal yang satu Mas yang satunya itu sama tapi bedanya ini pakai polybag ya polybag kita tanam polybagnya harus dikei lubang seperti itu Mas ya lubang kita nanamnya gini ini mudah Mas nggak repot ya tuh itu meong saya sini meong saya terus Mas jadi tanamannya itu seperti ini Mas tanahnya usahakan yang basah ya tanahnya itu yang basah dan ini bonsanya ini harus di bersihkan ya akarnya ini bersihkan kita tanam gini tancapkan ya ini besok saya akan diuk-diukkan Mas diuk-diukkan rencana tapi nggak dipakai semua ini saya potong nanti ya ini Mas ya buat diuk-diukkan ini Mas bencana saya ini akan saya buat diuk-diukkan tanahnya kurang ini ya tanahnya itu Mas memang nggak milih saya Mas yang penting tanah gitu nggak rewel ya serut itu nggak rewel nah cukup ini waduh sudah adan adan Mas ya ini ya tinggal menyungkup Mas tinggal menyungkup ini saya potong segini nggak usah di apa ditanam semua di ya ditanam semua kasih tiga tunas satu dua tiga potong sini oh sini saja potong di mana ya ini saya akan buat diuk-liukkan seungguhnya Mas oh potong sini saja Mas yes ya memang kalau potong sini nanti ini saya akan diuk-liukkan gini Mas ya sudah adan Mas adan jeda dulu Mas ya jeda jeda sudah Mas ya seperti ini penanamannya waduh wadah lagi Mas ya nggak apa-apa terusin saja ya sekarang tinggal apa tinggal menyungkupnya ya menyungkupnya pakai plastik ini Mas waduh adan Mas nggak tapi gimana lagi Mas ya dekat masjid Mas dekat masjid ini Mas saya ambil plastiknya ya ya rusak ini Mas ini plastiknya ada ya masuk kita cukup gini Mas lakukan penyungkupan seperti ini seperti ini ya seperti ini ya lalu kita tahan ya kunci dengan ini Mas tusuk sate ya atau biting kalau nggak ada sapu sapu lidih nggak apa-apa kita kunci gini Mas sudah aman Mas tahan gini ini cara saya Mas ya menanam serut menanam serut biar apa hidup hidup sudah cukup ini air sudah apa masuk nanti ini juga kita tutup tutup gini Mas cip kita ini masukkan ke dalam body bagnya ya tutup gini Mas kita masukkan gini Mas kita tahan lagi sama yang seperti tadi biar dia plastiknya itu nggak gerak nggak kebuka kalau kita kunci gini nggak kebuka dia angin juga nggak gampang masuk Mas ya kalau kita kunci seperti ini pakai tusuk sate ini Mas sudah ya sudah tinggal penyiraman Mas sekarang kan sudah 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 kita tinggal siram Mas siram gini Mas penyiramnya Mas nah gini Mas jadi setiap hari Mas siram ya setiap hari siram gini siram gini Mas sudah hidup Mas ini juga saya siram Mas nah siram gini seperti ini Mas kita sudah selesai ya cara nanamnya ini sudah selesai cara nanamnya ya seperti ini Mas ya seperti ini sudah cukup ya cara nanam serut dengan benar supaya dia hidup hidup kita tunggu ini kira-kira dua bulan Mas ya satu bulan dua bulan itu sudah seperti ini ini satu bulan lebih Mas memang dia tanam terbalik agak lama dua bulannya tapi kalau yang seperti ini Mas satu bulan itu sudah ada tunahnya Mas karena ini posisi normal ini bukan terbalik akar serabutnya dia banyak jadi banyak yang dukung lah ya untuk hidup ya biasanya yang lambat itu yang akar serabutnya itu gak ada mas itu agak lama lah sedikit baiklah sampai disini dulu semoga video ini berbaat dan menghibur juga menginspirasi sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap mantap terima kasih terima kasih terima kasih